Pedang pengacau wasmara jilid 1. Ketika itu hari telah lewat lohor. Matahari telah tenggelam belum lama di balik gunung lansan. Di muka pekarangan Hotel Sam Hinki tampak ragu-ragu berdiri dua wanita muda yang kelihatannya baru saja tiba. Yang seorang nyonya usia 30-an dan di sebelahnya lebih muda yang berparas cantik sekali. Tapi yang lebih tua usianya tidak kurang pula menarik perhatian. Tubuhnya padat berisi berparas manis dan belum kelihatan kerut-merut di kulit wajahnya. Seorang pelayan tidak berayal menyambut calon tamunya. Dengan hormat sekali ia menyambut dengan tutur sapanya yang dipaksakan semanis-manisnya dan keramahan yang telah terlatih. Ia memuji juga pada Sam Hinki dengan kata-kata setinggi langit sebagai terkenal kebersihan kamar-kamarnya serta suguhan tehnya yang wangi, sajian makanannya yang lezat dan murah. Kata-kata pelayan yang pandai bicara itu seperti letusan petasan berenceng, sedikit pun tidak memberi kesempatan bagi keduanya bersuara. Kalau Jiwi hendak mencari penginapan, kata pelayan itu lebih lanjut, Jiwi tidak akan mendapatkan yang terlebih baik dari Sam Hinki di Malantun ini. Stop bentak nyonya itu kesal, kau tahu dari mana kami hendak bermalam kemari? Si Nona juga mendelikan matanya. Pelayan itu jadi kemekmek. Jangan mulutmu saja yang dapat bicara manis. Apa benar kau dapat menyediakan kamar yang luas dan bersih? Ada, eh, tentu, si Ocia, pelayan itu menjadi gembira lagi, silahkan Jiwi ikut, akan saya tunjukkan kamar yang pasti Jiwi setuju. Penginapan merangkap rumah makan itu terpecah dalam tiga ruangan besar. Pendopo pertama hanya disediakan untuk tamu-tamu luar yang datang untuk pesan makanan atau minuman saja. Pendopo kedua terdiri atas kamar-kamar besar yang masing-masing serambinya ada tempat berupa ruangan tertutup sebagian-sebagiannya. Sedangkan pendopo ketiga merupakan rentetan kamar-kamar besar seperti rumah-rumah petak saja. Kedua tamu itu diajak pelayan ke pendopo ketiga yang letaknya di bagian belakang menghadap ke pegunungan. Dengan demikian mereka harus melewati pendopo kedua di mana banyak tamu sedang duduk-duduk di serambinya masing-masing. Semua mata memandang kagum pada kedua tamu yang berani ini, tanpa pengiring laki-lakinya. Sinyonya berbaju biru yang ringkas, bercelana sepan warna merah tua. Kakinya yang kecil memakai kaos kaki merah darah dan sepatu melengkung. Pakaiannya yang ketat lebih memperlihatkan pinggangnya yang halus bertubuh agak ketinggian di samping nona berbaju serba putih itu. Serba putih, cocok sekali kalau nona ini diberi julukan nona serba putih. Mulai dari baju sampai kecelana dan kaos kaki, begitu juga sepatunya. Kulit badannya yang kuning langsat jadi lebih cemerlang dengan pipinya semu merah bersinar kena pantulan cahaya lentera. Rambut keduanya sama hitam digelung ke atas tanpa memakai perhiasan. Jika sinyonya gelungan atasnya diikat dengan pelangi warna biru muda, si nona menahan gelung rambutnya dengan tusuk kondai terbuat dari bambu halus yang terukir. Gadis inilah yang lebih menarik perhatian orang dan orang dapat menduga bagaimana pula kebersihan dan kemontokan tubuhnya dapat dikira dari tangannya yang halus dan mungil dengan kuku-kuku yang terpelihara memegang sebuah bungkusan kecil. Seorang lelaki yang duduk dekat sudut segera berkata pada kawannya yang duduk di hadapannya, kau lihat mosem, kedua betina itu kukira bukan wanita baik-baik. Tanpa pengantar seorang pria, ku rasa kalau bukan sebangsa tukang nyanyi tentunya dapat kita sewa semalam suntuk. Tanda petik. Suara laki-laki itu cukup jelas terdengar oleh tamu-tamu lainnya yang segera menoleh kepadanya. Orang mengenalnya sebagai kepala buaya darat bernama Locit. Yang dipanggil mosem menyambut ucapannya dengan tertawa keras yang tak sedap didengarnya, kalau to aku menduganya dengan jitu, kita pasti bakal mendapat kegembiraan malam ini. Hahaha. Tawa mosem mendapat sambutan Locit yang tak mau kalah memamerkan suara terbahaknya yang lebih santer. Dari hidungnya terdengar suara dengus seperti suara kerbau. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi kecuali menuangkan arak kecawannya yang sudah kosong dan menenggaknya sekali teguk. Matanya dengan jalang mengikuti lenggang kedua wanita itu yang terus berjalan tanpa ambil peduli pada pengah mereka. Tak lama kemudian pelayan tadi telah keluar dengan menyungging sekulum senyum di bibirnya yang tebal. Locit memanggilnya sambil menggapaikan tangannya. Kau tentu tahu siapa kedua tamu betina itu. Siapa nama dan saya. Akan bermalam berapa hari di sini tanya Locit bernapsu setelah pelayan itu menghampirinya. Pelayan hotel itu tertawa, karena ia tahu dengan siapa ia berhadapan. Aku cuma tahu sedikit saja, loya, sahutnya nyonya itu Chin Hem Si dan yang muda Chin Siow Hong, keduanya berhubungan ipar, lain-lain keterangan silahkan loya tanyakan pada bagian terima tamu yang mencatat daftarnya. Senyumnya tak pernah hilang dari bibinya, rupanya berkat diperolehnya hadiah lima Chi yang masih dipermainkan dengan kedua telapak tangannya, menandakan kedua tamu wanita yang menarik perhatian itu puas dengan kamar yang ditunjukkan pelayan itu. Si pelayan tidak menghiraukan lagi pada Locit, yang menyebut nama Chin Hem Si dan Siow Hong berulang-ulang. Ia berlalu ke posnya kembali pada bagian penyambutan tamu. Mosem saja yang menjadi geli melihat laku kawannya. Kenapa kau sebut nama orang seperti orang sedang berdoa, to'ako ia menggoda, apa dengan begitu kwan Im nanti akan merestuimu? Ah ya, Locit berdesis seperti orang kepedasan, lalu bangun mengajak kawannya berlalu. Sebagai buaya darat ia memang sangat ditakuti oleh penduduk, sedangkan Hotel Sam Hinki tidak dapat menolak untuknya selalu harus tersedia kamar. Begitu pula makan minumnya tak pernah berani pemiliknya menagih jika ia tidak dengan rela membayarnya. Tentunya membayarnya juga semaunya saja itu pun kalau kebetulan ia sedang banyak uang dari hasil pemerasannya. Lewat dekat meja kasir, ia berkata, hitung saja semua dan jangan lupa dicatat titik dan malam ini aku masih bermalam di sini. Locit meninggikan suaranya pada kalimat terakhir sambil mendelikan matanya yang sebesar jengkol. Kasir dengan tubuh gemetar berdiri memberi hormat sambil menganggukan kepala, wajahnya menyeringai persis seperti monyet kena terasi. Baik, loya. Baru setelah agak jauh, kasir itu membuang ludah dan melototkan matanya ke punggung locit dan mosem yang enak saja berjalan gontai tanpa menoleh lagi ke belakang. Sebentar kemudian bayangan kedua bajingan itu sudah tak kelihatan lagi. Pelayan tadi juga menggerutu sendiri, aku sudah duga pastilah kedua bajingan tengik itu sedang mengatur siasat, kalau begini terus-menerus hotel akan bangkrut. Hamba hukum sendiri tidak berani mengambil tindakan apa-apa padanya, huh, kapan ya si locit itu kena batunya. Pelayan itu akan terus saja mengoceh jika ia tidak mendengar suara panggilan dari dalam pendopo di belakang. Suaranya halus tapi tajam. Ia cepat menghampiri dan ternyata siau hang yang memanggilnya. Apakah sedia arak nona itu mengulangi seruannya? Ada, ada, si o cia, ia lekas menjawab. Sedangkan nona itu sudah membalikan badannya dengan cepat. Pelayan itu sampai tak percaya dengan matanya sendiri sebab siau hang ringan sekali langkahnya tapi sangat cepat dan tahu-tahu sudah masuk ke dalam kamarnya. Ia merasa heran. Chin him si sedang duduk di depan mejanya ketika siau hang membukakan pintu pada pelayan yang membawakan pesanan arak dan hidangannya. Selesai mengatur meja, pelayan itu hendak berlalu ketika ia ditahan dengan suara siau hang yang merdu tapi terasa santar di telinganya. Tadi ku dengar kau menggerutu seorang diri dan menyebut nama locit. Bukankah dia yang disebut juga tau pacu, si macan tutul? Pelayan itu melengak atas pertanyaan tiba-tiba ini. Ia sungguh tidak mengerti bagaimana kedua tamu itu kelihatannya mengenal benar pada locit. Dalam hatinya terbit prasangka yang tidak-tidak. Namun ia menganggukan kepala juga. Siau hang berpaling pada hemsi sambil tersenyum, matanya dibuat main. Nah, bagaimana ansoku katanya kemudian? Hektometer, ya, itu saja jawab hemsi, dan keduanya kemudian tertawa. Mengetahui pelayan itu memperhatikan gelap tawa mereka, Siau hang semakin sengaja bekakakan dengan genit. Keduanya saling bertepuk bahu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, dan ia baru berlalu setelah hemsi mengulapkan tangannya. Pelayan itu merapatkan pintu. Ah, kalau begitu kedua tamu ini memang bukan wanita baik-baik, hektometer titik. Untungnya locit kalau begitu. Tapi ah, peduli setan, asal locit ingat uang hadiah saja bagiku. Tapi ia masih penasaran. Dari celah pintu ia dapat mengintip ke dalam. Kelihatan si nona baju putih tengah memasukkan tulang paha ayam ke dalam mulutnya yang mungil. Ia masih sempat melihat ketika Siau hang menggerakkan tangannya yang memegang tulang ayam itu. Ketika tahu-tahu di depan matanya yang nyaris kena tulang paha ayam itu, telah menyelip di selah pintu. Ia tidak mengerti bagaimana caranya tulang itu dapat melayang begitu rupa. Belum lagi hilang rasa kagetnya, ketika terdengar bentakan, Hai, apa perlunya kau mengintip bergeletar seluruh persendian tulangnya? Tentu saja tanpa bersuara ba atau bulagi ia mengeloyor pergi terbirik-birit. Beberapa orang yang melihatnya jadi keheranan pada laku pelayan itu. Peluh membasai bajunya, mukanya pucat pasi dan badannya gemetar terus. Kau kenapa, Siau Jitanya seorang tamu ingin tahu. Kebetulan ketika itu kelihatan masuk locit dan kawannya. Mo Sam kelihatan menggenggam sebuah kantong yang menerbitkan suara bergerincing mengiringi langkahnya. Tadi, apa mau dikata pelayan itu menabrak tubuh locit, hingga ia terpental. Hai, apa-apaan ini? Siau Jitanya cepat bangun, dan panggil kedua itik yang baru datang. Pelayan atau yang dipanggil juga Siau Jitanya belum dapat menguasai rasa kagetnya, ya. Tak dapat segera bangun. Mo Sam jadi marah, dan dijambaknya leher baju orang yang diangkatnya ke atas. Kau tidak dengar. Kami minta dihibur oleh kedua bunga itu, dan katakan sudah tersedia uangnya sebab kita tidak mau dihibur percuma asalkan pelayanannya cukup memuaskan untuk semalam suntuk. Kau dengar. Hahaha. Mo Sam mengancungkan kantong uangnya. Lebih baik jangan, locit ya, eh, moya titik ampun aduh. Suara Siau Jit keluar dari leharnya yang mulai terasa dicekik Mo Sam terdengar seperti suara ayam yang baru dipotong leharnya. Merasa dibantah locit telah mendupaknya. Ia jatuh terguling-guling. Baru saja Siau Jit hendak berdiri atau sebuah dupakan lagi telah bersarang di perutnya. Ia tersungkur lemah sambil mengaduh terus. Bangsat kau ya. Sejak kapan kau berani bantah perintahku? Locit menginjak tubuh pelayan yang tak berdaya itu. Kasir datang menengahi. Tamu-tamu lainnya tidak seorang pun yang berani mendekat. Oh, jadi kau juga berani melawan? Hektometer, pantas ada majikannya yang sudah mengajarkan Siau Jit kurang ajar padaku ya. Locit bahkan jadi marah pada kedatangan si kasir yang serta-merta menerima hadiah tempelengan juga di pipinya. Apa kau tidak tahu peraturan kami di sini? Setiap pendatang baru yang hendak menjual kepandainya entah nyanyi, jual silat, jual badan atau yah tegasnya buat cari. Uang jual diri harus melalui izinku dulu. Lagi pula aku masih punya kebijaksanaan ini, sebagai percobaan apa halangannya mereka menghiburku lebih dulu. Tidak percuma, ku bayar. Nah, kau masih mau melindungi kedua tamu baru itu? Bukan begitu, loya harap jangan marah dulu. Semua tamu harus kita hormati. Dan pengurus hotel juga bertanggung jawab pada keselamatan tamunya, kasir itu berusaha menyabarkan Locit, sambil menghapus darahnya yang keluar di sela-sela bibirnya. Locit bahkan semakin marah. Kini giliran Ong Chiang Kui, si kasir, dijambak bajunya. Ong yang tak mengerti silat tidak berani melawan. Kau mau melindungi bunga raya? Apa kuasamu menjagahku, atau barangkali kau mau kuhancurkan perusahaan hotel ini? Percikan ludah Locit berhamburan ke muka si Ong karena muka keduanya dekat sekali. Bergidik tubuh Ong melihat metal Locit yang seperti mau lompat menabrak matanya sendiri. Bagusnya datang seorang berpakaian mentereng dan berperut gendut. Ong mengenalinya sebagai seorang hartawan di kota kecil Malantun itu, Wong Wong Wai. Ada apa sih ribut-ribut dengan orang sendiri tanyanya sambil menepuk bau? Locit. Mo Sam memberi hormat pada hartawan itu, sambil menuding ke arah Ong. Chiang Kui yang sudah dilepaskan oleh Locit. Kau lihat, Wong Wong Wai sendiri mau menghargai kita. Kalau kau mau tahu, uang ini juga darinya supaya kedua bunga raya itu tidak menjadi kecil hati dalam pelayanannya nanti. Tapi, Chuan Wong Chiang Kui cepat mendekat pada hartawan itu yang ia tahu. Memang gemar daun muda juga, Locit adalah orang kepercayaannya. Kedua wanita itu belum tentu pekerjaannya demikian seperti yang diduga Loia. Aku hendak menjelaskan padanya bahwa kita nanti mau selidiki dulu apakah benar mereka itu datang kemari bermaksud mencari langganan, Ataukah orang baik-baik? Belum habis ucapan Chiang Kui, ketika dari arah belakang terdengar suara wanita bernyanyi yang merdu sekali kedengarannya. Nah, apaku kata Locit setengah berseru, aku kan kawakan, kalau bukan bangsa penyanyi sekalian pelipur lana di malam hari ya, apalagi dasar sok pertahankan. Tamunya. Wong Wong Wai tersenyum. Didengarnya suara itu memang cukup merdu. Nah, Locit, kau sabar saja menantikan di kamarmu. Nanti Ong Chiang Kui akan menanyakan pada kedua tamunya apakah memang benar keduanya itu datang untuk mencari nafkah dengan menjual lagu saja atau lengkap titik. Hahaha, kau sendiri ku tunggu kabarnya apa boleh apa tidak buat menghiburku. Jangan lupa. Setelah mengucapkan kata-katanya Wong Wong Wai segera berlalu. Tunggu apa lagi kata Mosem kemudian sambil mendorong Punggungong, katakan sekarang juga keduanya ditunggu Locit ya. Kalau membangkang jangan harap keduanya dapat enak saja juara diri tanpa melalui kami. Lagi pula tidak menghibur percuma, kami juga tahu diri. Ong Chiang Kui tidak berani membantah lagi. Kalau benar kedua tamunya semacam bunga raya, memang sudah jadi peraturan Locit harus dites dulu olehnya, sebagai belajar kenal menurut istilahnya. Kalau tidak jangan harap orang dapat praktek begitu saja yang tentunya akan mendapatkan gangguan dari bajingan itu. Di luar dugaan Ong, kedua tamunya telah menerima undangan Locit dengan gembira. Dalam hati Ong dan begitu juga tamu-tamu lainnya merasa sayang sekali kedua wanita yang kelihatannya seperti orang baik-baik tidak taunya hanya sepasang bunga raya yang kerjanya berpindah-pindah kota dan menjalankan pekerjaannya dalam hotel-hotel. Locit dan Mosem telah menunggu di kamarnya dengan hati tak sabar. Keduanya merasa Ong tidak bekerja cepat. Tapi setelah kedua bunga raya itu tampak mendatangi, mereka tidak jadi memaki pada si Ong yang masih bengap pipinya bekas tangan Locit tadi. Mosem keluar menyambut. Bagus. Bagus, mari masuk. Locit dia sudah tak sabar menunggu, katanya cengar-cengir. Menyusul kemudian Locit juga keluar berdiri di belakang Mosem. Sekarang Locit dapat melihat dengan jelas wajah kedua penyanyi itu. Pada Chin Hamsi ia seperti pernah bertemu entah di mana ia lupa lagi. Tapi ia tak sempat berpikir lagi karena kedua bunga raya itu sudah masuk ke dalam kamar. Hatinya sendiri ikut terbawa. Apalagi sambil lalu Xiaohang dan Hamsi mengerling kepadanya. Sambil tersenyum manis Xiaohang memberi hormat. Tapi Hamsi hanya berdiri saja memandang padanya dengan sinar matah, tajam. Kami berdua baru tiba di sini. Kami mohon Cip Tia suka membantu dan sudi memberi petunjuk bila kami melakukan hal-hal yang kurang cocok. Sambil bicara Xiaohang memainkan matanya, hingga Locit jadi kesima. Kemudian ia tertawa dengan gembira. Hahaha, ah, aku tak patut menerima penghormatan nona yang sedemikian merendah. Hayo, Mosem, persilahkan kedua tamu kita mengambil tempat duduknya. Mari, Jiwi jangan sungkan-sungkan lagi. Locit sudah lebih dulu mengambil tempat duduk. Mosem hendak menutup pintu, tapi dicegah oleh Hamsi. Lebih baik pintu jangan ditutup dulu. Hari masih belum terlalu malam, bukan? Lagi pula aku tidak tahan jika tidak mendapat angin. Mosem menurut dan pintu tetap terbuka lebar. Tamu-tamu lainnya mulai banyak yang berkerungun di depan pintu hendak mendengarkan suara nyanyi dari kedua wanita yang cantik itu. Semua sama menyesalkan kedua wanita muda yang telah melacurkan diri itu. Kasirong juga masih menjublak di muka pintu. Locit memerintahkannya supaya si Yao Ji menyediakan makanan dan minuman lagi. Locit berlaku raya, si kasir mendapat hadiah juga sebagai tanda jasanya dan penebus kena tempelengan tadi. Xiaohang dan Hamsi tanpa sungkan-sungkan lagi duduk di hadapan Mosem dan Locit. Locit sebentar-sebentar mengubah duduknya sambil mengerditkan mata pada Xiaohang yang juga balas memandangnya dengan berani. Locit membanggakan kejagoannya di daerah itu bahwa setiap pendatang yang hendak mencari nafkah di daerah kekuasaannya harus meminta izin padanya jika hendak aman. Tapi ia pun tidak mau percuma saja jika ia penuju pada gadis-gadis semacam keduanya yang sedia melayaninya akan menerima persen sebagaimana mestinya. Juga merupakan tes jika memuaskan pasti akan mendapat banyak uang dari cukong-cukong, seperti Wong Wan Wee misalnya, tentu lain hari akan memesannya untuk menghibur. Selama Locit menghamburkan kata-katanya, Mosem sendiri mulai menggesarkan bangkunya semakin lama semakin mendekat pada Hamsi. Hamsi hanya tertawa kecil dengan lagak genit dibuat-buat. Tidak lama kemudian Xiaohang yang rupanya sudah sembuh mendatangi membawa hidangan-hidangan sambil mengangkati mangkuk-mangkuk bekas. Ia dapat bekerja dengan gesit dan rapih. Ia juga menerima hadiah dari Locit. Silahkan Ciong Wee santapan, nanti kami bernyanyi menghibur tuon-tuon sekalian. Xiaohang mengerdipkan matanya pada Hamsi. Tapi Locit salah arti. Oh, jangan begitu. Kami berdua juga tadi sudah tangsal perut. Apa halangannya sekarang kita bersama minum-minum lagi dan sekedar cicipi makanan yang sudah disediakan? Locit cepat menjawab sambil berusaha memegang tangan Xiaohang. Tapi ia tak berhasil karena Xiaohang telah menyimpan tangannya kembali di bawah meja. Ah, jangan berlaku begitu, malukan dilihat orang di luar. Hamsi mengeluarkan alat tetabuhan yang berupa dua lempeng baja tipis sambil berdiri di samping Xiaohang. Dengan demikian ia telah dapat menghindarkan tubuh Mosem yang hampir saja menempel bahunya. Hamsi sudah memukul alat musiknya. Diadukannya kedua lempeng tembaga itu menerbitkan suara tajam, tapi suara Xiaohang yang mulai keluar dari mulutnya yang berbibir seperti delima merekah dapat mengalahkan bunyi itu sehingga orang-orang di luar kamar pun dapat mendengarnya dengan jelas. Lo Chit dan Mosem mendengarkan penuh perhatian sambil langkat sumpitnya ke dalam mangkuk berisi daging babi yang hampir saja salah masuk ke dalam hidung beteknya. Suara Xiaohang memang merdu sekali. Jika Ounio pergi berburu. Pada suatu hari Jika Ounio berhias. Setelah menggulung rambutnya yang hitam, dipakainya kaos kaki dan sepatu. Lalu menggantungkan di pinggang kantong senjata. Dan sambar tombaknya. Tamu-tamu penonton di luar bersorak memuji. Begitu ia keluar dari kamarnya. Iparnya menyambut dia dan bertanya, Kemana K.Ounio hendak pergi? Hari mau di bukit Lemsan sudah dibunuh. Serigala di bukit Paknia sudah terbasmi semua. Dimana lagi ada binatang liar? Hidga K.Ounio mau turun tangan? Lo Chit menunda sumpitnya dan bertepuk tangan dengan riuhnya diiringi suara ramai di luar. Sungguh suara yang teramat merdu setimpal dengan iringan musiknya biarpun sederhana sekali. Kemudian Lo Chit dan Mosem saling berlomba menghabiskan araknya. Ketukan musik berlangsung terus sementara Siow Hang Siah akan masuk ke dalam bait selanjutnya. Jika Ounio menyahut sambil tertawa, kau ternyata tidak tahu apa-apa. Serigala dari Pak Hia tidak begitu beringas, Sekarang muncul satu macan tutuh yang buas, Dan aku hendak cabut turat-turatnya. Supaya dia tidak mengganas lagi. Bila pada syair-syair bait-bait permulaan orang-orang masih mengiringi dengan tepuk tangan, Tapi setibanya di bait penutup semuanya terdiam. Mereka memandang pada Lo Chit yang juga memandang pada Siow Hang dengan meti melotot. Siow Hang telah mengubah kata-kata pacu dengan tau pacu, Tentunya itu dimaksudkan sebagai gelaran dari Lo Chit sendiri. Perempuan geladak. Perempuan sundal. Jelas kau menghinaku Lo Chit berdiri dengan cawan arak baru saja diisi masih di tangannya, Batal dibawa ke mulutnya. Cawan itu dilemparkannya ke muka Siow Hang, Tapi nona Hang hanya sedikit memiringkan kepalanya Dan cawan itu terbang menghajar dinding di belakangnya pecah belah Dengan isi berhamburan kemana-mana sampai munkrat keluar kamar. Lo Chit semakin marah. Mukanya seperti kepiting direbus dan kelihatan bengis sekali. Tapi Siow Hang ganda tersenyum dan ia masih tetap duduk di tempatnya. Kau masih berani memaki pula, Tau pacu katanya dengan tenang, Kalau begitu nonamu benar-benar akan betot semua urat-uratmu. Di dalam amarahnya Lo Chit bersuara seperti geledek, Lalu dijemputnya goloknya dari bawah meja. Ia mencelat seraya membacok kepala Siow Hang. Tamu-tamu hotel yang semula berkerumun ingin turut dihibur, Kini menjadi panik. Dengan sendirinya mereka bubar semua takut termet. Namun ada juga di antaranya yang berani tetap menyaksikan dari jauh ingin melihat bagaimana kesudahan penghinaan nona penyanyi itu. Mereka inilah yang merasa ngeri sampai mengeluarkan suara jerit melihat bagaimana golok Lo Chit hampir mendekat kepala Siow Hang yang tetap tenang-tenang saja dan tak ketinggalan senyumnya yang manis. Gedubrak. Keras. Tanda petik. Kiranya ia telah melihat Nso-nya telah mengangkat kursi bekas duduknya tadi yang disampokan pada golok Lo Chit sebelum mampir di kepalanya. Lo Chit sendiri semula merasa sayang dan agak menyesal goloknya sebentar lagi akan membelah kepala mungil dari Siow Hang yang cantik itu, dan ia menjadi terkejut karena sebagai pengganti kepala Siow Hang adalah kursi yang ditangkiskan oleh Hem Si. Hem Si tidak hanya menangkis saja, tapi juga sisa kursi yang telah hancur itu disodokan ke mukanya. Ia terpaksa membungkukan badannya menghindarkan tonggak kursi itu. Mo Sam juga tidak ketinggalan memperlihatkan kegalakannya. Disambarnya toyanya yang disandarkan di dinding. Ia menyerang Hem Si, yang telah siap dengan leho atong piannya, alat musik sepasang lempeng besi tadi, yang ternyata merupakan senjatanya juga. Siow Hang menendang meja yang penuh berisi makanan dan minuman arak itu menimpa badan Lo Chit hingga bajunya basah dengan kuah sayur karena ia tak sempat mengelak lagi. Lo Chit benar-benar sudah sampai pada puncak kemarahannya. Goloknya diputarkan bagaikan titiran hingga menimbulkan deru angin. Sementara itu Mo Sam sedang berkutatan berusaha menarik toyanya yang sudah terjepit di antara kedua lempengan alat musik itu. Sampai tubuhnya penuh peluh ia belum berhasil juga menarik kembali toyanya. Dengan sekali gentak saja telah berhasil membuat toyanya itu terlepas dari genggaman tuannya. Ia memarengi kasih hadiah dua gorsan panjang di pipi Mo Sam dengan pinggiran lempengan leho atong pian yang tajam sekali. Mo Sam memekik kesakitan, sebab tahu-tahu ia merasa perih di kedua pipinya yang mengalirkan darah segar, dan ia hanya dapat melihat berkelebatnya lempengan itu. Mengertilah ia sedang berhadapan dengan seorang wanita bukan sembarangan. Ia jadi juri, dan segera ambil jalan keluar dengan menggelindingkan badannya melalui pintu. Kim Si mengejarnya. Setelah Lo Chit bersungguh-sungguh memainkan goloknya Siao Hang sedikit terdesak karena ruangan yang sempit menyebabkan ia sukar bergerak jika bertangan kosong saja. Serangan-serangan Lo Chit cukup berbahaya, permainan silatnya cukup lumayan. Terpaksa Siao Hang menghunus pedangnya, menangkis golok besar itu. Ketika golok Lo Chit kembali mengancam dadanya ia menghenyakan badannya melengkung ke belakang. Tetapi kakinya yang bersepatu ujungnya menjuat telah menyambar kaki Lo Chit. Sedikitpun Lo Chit tak mengira di ujung sepatu gadis itu tersembunyi senjata pendek berupa belati yang secara otomatis tersembul keluar dan membabat kakinya hampir mengutungkan kakinya. Lo Chit sampai melempar goloknya ke lantai karena kesakitannya untuk memegangi lukanya yang lantas mengucurkan darah bagaikan air mancur. Lo Chit menyusul Mo Sam lari keluar pintu. Ketika itu Hem Si sudah berhasil menjejak pinggang Mo Sam yang menyebabkan ia terpelanting jauh. Begitu juga Siao Hang dengan sekali dupak saja telah berhasil membuat Lo Chit tersungkur di tanah. Seperti telah berunding lebih dulu Siao Hang dan Hem Si bertukar tawanan. Siao Hang lompat ke arah Mo Sam yang sudah hendak bangkit lagi, sedangkan Hem Si sudah menjejak dada Lo Chit. Mo Sam meringis kesakitan ketika ditarik telinganya dengan keras oleh Siao Hang dan dibawanya mendekat pada Lo Chit. Terperosok dibuatnya Siao Hang pada Mo Sam sampai menindih badan Lo Chit. Aku tadinya mengira macan tutul sama tangkasnya dengan macan kertas. Eehat tidak taunya hanya sebegini saja kemampuannya. Kalau begitu kau bisanya pandang hina semua orang dan sok menjagoi. Kau lebih cocok diberi gelar tau cicu alias tikus tanah. Hem Si bicara sambil semakin memperkeras tekanan kakinya di dada jagoan itu. Lo Chit meringis kesakitan, tapi ia tidak berani menjamah kaki Hem Si untuk mengurangi tekanannya. Sedangkan Lo Sam merungkut bagaikan kucing kedinginan sambil memeluk pundak kawannya. Badannya gemetaran. Kita tidak usah banyak cakap, Enso. Aku sudah muak dengan bau tikus-tikus ini. Langsung saja tanyakan padanya persoalan itu. Bila ia masih membandel atau berdusta, nih goloknya, biar makan tuannya sendiri. Xiao Hang telah memungut golok Lo Chit yang dilemparkannya pada Hem Si, yang dengan cekatan telah menyambutnya. Golok besar itu kemudian ditodongkan di leher Lo Chit. Kini Hem Si memperlihatkan wajahnya yang keren dengan sinar metu, tajam menusuk hati Lo Chit yang telah merangkapkan tangannya sambil bersuara meminta ampun. Tubuhnya merengkap. Mudah saja memberi ampun padamu. Tapi aku heran apakah kau benar-benar tidak ingat lagi padaku? Lo Chit sejenak menandang pada Hem Si yang sengaja agak membungkukan badannya. Ya, saya seperti pernah kenal, tapi tidak ingat lagi di mana kita pernah berjumpa Lo Chit mengakui ingatannya yang tidak baik. Kau ingat CLM, di kota mana kau pernah bekerja hanya untuk beberapa hari saja pada rumah tangganya keluarga Hem? Tiba-tiba Lo Chit kelihatan ketakutan. Kini ia ingat dengan siapa ia berhadapan. Ia memang pernah bekerja pada keluarga Hem Tian Lok yang telah meninggal dunia sebulan sebelumnya ia masuk kerja sebagai pelayan. Padahal ia hanya pura-pura saja bekerja. Nyonya itu kiranya adalah putri Tian Lok bernama Hem Kun Eng. Setelah menikah, biasa disebut Chin Hem Si, karena suaminya Si Chin, atau saudara laki-lakinya Siyao Hang bernama Ji Hong. Nah, sekarang kau sudah ingat, bukan? Chin Hem Si sengaja sedikit menekan golok itu di kulit leher tawanannya yang cepat mengangguk-anggukan kepala. Ya, ya, benar Nyonya Chin, saya memang Lo Chit yang pernah bekerja di sana tiga tahun yang lalu. Dan kau juga yang mencuri sepasang pedang mustika itu. Kau hanya berlagak bekerja padahal kau sudah berencana mencuri Toho Akyam tersebut. Kau benar-benar Li Chin, menggunakan kesempatan selagi orang berduka cita. Ampun Nyonya Chin, ampun, ya, ya benar Toho Akyam saya sendiri yang mencuri. Lo Chit ketakutan karena Hem Si semakin lama menekan goloknya semakin keras. Ia merasa perih di kulit lehernya yang mulai terluka menerbitkan darah. Lo Chit juga tak berdaya melepaskan badannya dari tekanan kaki Hem Si yang bagaikan tindihan seekor gajah. Ia mengambil keputusan lebih baik berterus terang saja sebab jelas Hem Si tidak main-main lagi. Cepat katakan di mana sekarang Toho Akyam kau simpan. Sepasang pedang itu telah kujual. Yang ronce perak dengan harga 500 cil perak pada kepala penjahat Heng Tian Liong yang bergelar Hun Bian Tian Ong, dan yang ronce emas pada top gan Kim Kong In Koan, hwesyo kepala dari kelenteng Kim San Si. Ia membayarnya dengan harga 800. Ini pengakuan yang sejujurnya nyonya Chin. Aku minta sudilah diri saya yang rendah ini daampuni. Tamu-tamu penonton yang tadi bubar, kini telah datang kembali melihat dari kejauhan. Dalam hati mereka menyoraki Lo Chit dan Mo Sam yang mati kutunya dalam beberapa gebrak saja hanya oleh dua wanita yang semula diduga sebangsa penjual berdiri itu. Xiao Hang saling pandang dengan Hem Si mendengar pengakuan ini. Hem Si sudah mengangkat geloknya semenjak tadi. Sekarang kau jawab pertanyaanku, Xiao Hang turut bicara. Tadi kau katakan dan menyebut nama Hun Bian Tian Liong apakah bukan dia yang merampas kereta piaunya Sin Sian Julien? Itu benar, Nona. Kalau hendak mencarinya pergi saja ke Cheng Chiu sebelah pedalaman di desa Jiliong Chung. Hektometer. Bagus ya. Setelah mencuri pedang, sekarang berani mengajarkan orang mencarinya sendiri pada pembelinya sedangkankah sudah nikmati uangnya. Him Si memaki dengan sengit, tiba-tiba Lo Chit melihat berkelebatnya golok ke samping kepalanya, dan ia tak kuasa mengelitnya, tahu-tahu ia merasa nyeri pada bagian telinganya. Aduh! Oh! Telinga kanannya telah menggelinding terlepas dari tempatnya. Dan kau juga konconya mesti senasib. Mo Sam tidak mengerti bagaimana caranya Him Si melayangkan goloknya, telinga kanannya senasib sapat juga. Ia teraduh-aduh sambil memegangi samping kanan kepalanya, kelakuan yang sama juga dengan Lo Chit. Nah, ini obat penutup luka kalian. Lekas enyah dari hadapanku sebelum pikiranku berubah. Him Si melemparkan sebungkus obat di depan Lo Chit. Darah menetes terus membasahi lantai. Dengan menahan sakit kedua pecundang itu beranjak pergi dengan menundukan kepala tidak berani memandang pada siapapun. Apa yang harus kita katakan pada Wong Wang Wei kalau ia menegurnya? Tanda petik. Mo Sam bertanya pada kawannya, Lo Chit yang jalan di payangnya. Kau gila masih memikirkan segala pertanggungan jawab. Sudah bagus nyawa kita tidak dimintanya. Kim Si dan Xiao Hang dengan tenang seperti tidak terjadi sesuatu kembali ke kamarnya. Pedang yang berada di Kim San Si Ku rasa akan lebih mudah untuk dimintakan kembali, kata Xiao Hang pada ansonya sambil berjalan itu, In Ko An seorang petapa. Kalau kita bicara sepantasnya dan sedia mengganti kerugian ia tentu mau mengerti. Tapi yang di tangan Heng Tian Leong lebih sukar dimintanya. Ia terkenal jahat, bahkan tak tak tertib di kalangan Kang Ou saja ia berani melanggarnya, niscaya ia tidak akan melayani kita. Kau bicara benar, Nso. Tetapi yang penting kita mendahulukan mencari yang lebih sukar diajak berundingnya, Sahut Xiao Hang pula. Semua matu memandang pada keduanya dengan rasa penuh kagum. Orang-orang ramai membicarakan peristiwa itu. Mereka saling menduga siapa adanya kedua pendekar wanita yang diduga buruk ternyata memiliki kepandayan luar biasa. Sebentar-sebentar saja seluruh penduduk dari mulut ke mulut mengetahui hal itu, dan nama Xiao Hang dengan Nso-nya menjadi terkenal. Apakah sesungguhnya pedang mustika yang disebut sebagai Toho Akiam itu? Untuk mengenalnya kita terpaksa harus menarik roda zaman undur ke belakang tujuh tahun. Di salah satu hari pada tahun itu di kala matahari hendak kembali ke peraduannya, angin barat utara bertiup dengan kencangnya. Mega putih bergulung-gulung di atas langit. Tangkai petohonan di hutan pinggir kota CLM saling bersalam-salaman yang tentu saja karena perbuatan seng baju yang iseng. Tapi tiupan angin terlalu keras menyebabkan daun-daun berhamburan meninggalkan tangkainya bagi yang tidak terlalu kuat melekatnya. Hawa udara dingin sekali. Tidak lama kemudian hujan salju turun bagaikan kapas berhamburan menebar menutupi alam di bawah. Semakin lama semakin tebal. Di waktu begitu orang lebih mau berdiam dalam rumah mengerumuni perapian. Beberapa ekor burung goak beterbangan di udara dengan suara-suara mengharukan mencari tempat perlindungan. Tapi tidak dapat terbang cepat, karena selain sayapnya basah juga harus menghindar dari gumpalan salju. Salju masih saja turun tak hentinya ketika saat malam tiba di bagian bumi itu karena matahari telah lama menyilam. Belahan bumi di situ jadi putih laksana perak. Bila kita kemudian menerjunkan diri pada setapak jalan menuju ke sebuah bukit, bagusnya salju mulai sedikit hamparannya dari atas langit itu. Rembulan mengintip malu-malu pada peristiwa ini. Sinarnya yang memantul di tebaran salju yang menebal di bumi memberi pandangan matu yang amat mengasyikan. Mari kita mempercepat langkah mengikuti seorang yang berpakaian padri. Ia tidak memperdulikan hawa yang dingin, padahal pakaiannya yang kumal penuh tambalan dan tampak robek sana sini juga teramat tipis untuk menahan udara sedingin itu. Sepatunya juga sudah lusuh, tapi ia berjalan seperti tidak menginjak salju. Benar, ia menginjak salju yang licin itu seperti jalan di atas tanah biasa. Kalau ditaksir usianya sekitar 50 tahun tapi ia kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya dengan badan tak terurus itu. Jalannya cepat sekali, sebentar saja telah tiba di depan kelenteng Sempo Anto. Di depan pekarangan ia berhenti dan mengawasi ke dalam. Tiba-tiba ia tertawa bergelak-gelak. Dari mulut padri itu kelihatan uap yang lebih mirip orang sedang menghembuskan asap tembakau. Kemudian ia bertindak masuk dengan langkah lambat seperti khawatir mengusik orang yang sedang duduk bersama di di dalam, dekat meja sembah yang kelenteng itu. Karena pintu kelenteng terbuka lebar-lebar siapapun dapat melihat ke arah dalam bagaimana seorang Niko bagaikan Dewi bersimpuh duduk dengan matah, terpejam. Ia tidak hiraukan kedatangan Hwesyo muda itu. Hahaha, aku tahu kau hanya pura-pura tidak tahu kedatanganku tapi... Biarlah, memang aku yang salah janji dalam hal selisih waktu yang semestinya kita bertemu di sini. Suara Hwesyo itu serak sekali. Si Niko membuka matanya, dan tiba-tiba ia membuang ludahnya ke lantai. Sekarang baru terlihat jelas bahwa Niko itu sudah berusia lanjut. Dari selipan penutup kepalanya tersembunlah rambutnya yang putih. Cih, dasar pemabukan, mana dapat menepati janjinya. Bawa raknya saja bikin mual perut. Hwesyo muda itu menyambut makian Niko dengan kembali menyuarakan suara tawanya yang geli. Bahkan ia menjemput gendulnya yang menggandul di punggungnya. Cepat mulut gendul itu telah menukik di bibirnya. Jakunnya turun naik menerima air kata-kata itu serta seperti sengaja sambil tetap demikiannya melangkahkan kakinya makin mendekat pada Niko yang benci sekali pada bawa rak. Rak, huuf. Hwesyo itu jadi gelagapan, karena araknya kini membasai muka dan badannya ketika gendulnya telah pecah. Hwesyo itu juga mengerti tentu perbuatannya si Niko yang mengemposkan tenaga dalamnya menghancurkan gendul araknya. Dari sini saja Hwesyo itu merasa kagum betapa tingginya iwakang Niko itu. Hanya sedikit menggerakkan lengannya dan angin pukulan jarak jauh yang dasyat tepat mengenai gendulnya tanpa melukai dirinya. Tapi Hwesyo aneh itu malah tertawa lagi lebih keras dari semula. Tidak boleh minum ya sudah. Dimaki juga boleh teruskan lagi. Tapi yang utama sekarang aku mau tidur dulu. Ngantuk. Si Hwesyo benar-benar membuktikan kata-katanya. Apalagi dilihatnya kelenteng itu cukup terasa hangat dan lantainya bersih, badannya telah direbahkan di sana untuk kemudian terdengar gerosnya yang keras. Si Niko menggelengkan kepala. Namun ia sendiri kemudian juga memejamkan matanya kembali. Tapi baru kira-kira semakanan semangkuk nasi, si Hwesyo telah mendusin dengan kaget sekali. Ia lompat dalam keadaan tetap terbaring. Celaka. Kenapa kau tidak segera mengajakku berangkat tadi? Begitu ia tiba kembali di lantai kedua kakinya telah terjejak kembali melesat keluar. Sebentar kemudian telah kembali lagi ke dalam. Dengan beraninya ia mengguncang bahu Niko yang masih bersama di itu. Baru saja tangannya menyentuh bajunya ia terpelanting beberapa meter. Oh, kau masih saja main-main 15. Kemudian tanpa membuka matanya, Niko itu mengeluarkan suaranya yang keren. Aku yang main-main atau kau? Dari semenjak petang tadi aku bercokol di sini menantikan kau. Di kala hari sudah gelap begini siapa yang kesudian keluar? Dengan Lai Suhwesyo itu duduk agak jauh dari si Niko. Kemudian ia perlihatkan wajah keheranan. Eh, aku baru ingat, di mana kau letakkan bunga toh itu matanya celingukan ke sekeliling ruangan. Sekarang Niko itu membuka matanya memandang jemuh padanya. Dasar matanya diletakkan di belakang, pagoda sebesar gajah dekat pintu tidak dilihatnya. Benar saja ketika si Hwesyo memandang keluar di samping pintu sebelah kanan terletak sebuah pagoda yang mirip-mirip jambangan kecil. Ia merangkak menghampiri. Dari mulutnya keluar kata-kata pujian. Ah, akhirnya kau rampung juga. Karena tertutup salju, di atas pagoda itu hanya kelihatan segundukan putih saja. Kembali si Niko memperlihatkan kelihayanya. Dengan sekali kebut saja salju di atas pagoda telah berterbangan. Seuntai dahan yang tidak terlalu tinggi dengan sepasang bunga toh kelihatan indah sekali. Apalagi di dahannya itu masih lengkap daunnya beberapa helai yang hijau segar sangat kontras dengan kedua bunganya yang putih meletak. Yang mana yang pria dan mana yang wanita. Besarnya sama saja. Dengan mesra Hwasyo kita memelai sepasang bunga itu. Apakah kau sendiri sudah merampungkan dengan baik sarung bagi keduanya? Niko itu tidak melayani pertanyaan orang, dan ia sendiri sudah berdiri kemudian melangkahkan kakinya menghampiri pagoda itu. Tentu saja sudah, tapi sayang sekali kau telah hancurkan tadi. Apa gendul tadi? Mana mungkin gendul yang bulat sebagai sarungnya keduanya saling berbantahan dengan seru. Kalau kau dapat menipu orang dengan sepasang bunga ini, apakah kau kira aku pun tidak bisa? Sebaiknya kita jangan saling berbantahan lagi. Hayo kita berangkat sekarang juga, di luar salju sudah berhenti. Lagipula kita belum terlambat benar. Tanpa menantikan jawaban si Hwasyo telah mengangkat pagoda itu, tolong kau yang kumpulkan hancuran gendul araku itu. Kini ini kau yang memandang keheranan pada tingkah laku yang ganjil dari teman janjinya itu. Bagaimana mungkin dari pecahan gendul yang kelihatannya terbuat dari tanah dapat dipersatukan kembali. Tapi ia mau menurut juga. Dikumpulkannya pecahan-pecahan itu. Setelah menyentuh pecahan yang pertama barulah si Nikou tersenyum dan di dalam hatinya memuji kelihayan teman Edan itu. Ternyata gendul terbuat dari baja murni. Ia sendiri menyangsikan ketika tadi ia mengirim tenaga pukulan jarak jauhnya sanggup memecahkan gendul baja itu yang sengaja diwarnai seperti warna tanah biasa. Jelas Hwasyo itu hanya berpura-pura saja dan ia sendiri yang memecahkannya, dan hanya orang yang sudah tinggi sekali ilmu dalamnya dapat menahan terjatuhnya pecahan-pecahan baja tanpa menerbitkan suara sedikitpun. Setelah pecahan-pecahan itu terkumpul semua, dengan gembira ia cepat mengejar keluar. Ternyata temannya sudah jauh sekali jalannya. Hai, tunggu aku, Hwasyo pemabukan. Aku tak dapat berjalan cepat di atas selju selicin ini. Kakiku sedang ncop. Kalau diperhatikan si Nikou memang berjalan dengan agak timpang, tapi selju yang licin tak menjadi halangan baginya. Sungguh lucu pemandangan keduanya saling berkejaran menuju kota CLM. Yang satu menjunjung di tangan kanannya sebuah pagoda berisi sebatang pohon bunga toh, sedangkan yang lain menenteng pecahan gendul. Sebentar saja keduanya telah memasuki gerbang kota CLM. Jika di luar kota tak ada seorang pun yang berada di jalan kecuali mereka berdua, tapi setelah masuk di dalam kota ternyata banyak juga orang yang berlalu lalang. Yang sempat melihat kedua murid Buddha itu, merasa adanya keandahan dan juga ada lucunya. Salah seorang yang iseng tak dapat menahan rasa ingin taunya telah menegur, kedua kat Kijin, dari mana kalian datang? Ho Sio itu menjawab dengan suara lantang, kami baru datang dari luar pintu utara, dari Sam Kho Antong. Semua yang mendengar jawaban ini melengap kaget. Sam Kho Antong telah lama tidak terurus lagi, dan sudah dianggap angker. Siapa yang dapat mempercayai kata-kata ini? Apakah Jiwi Suhu datang kemari untuk meminta derma ada lagi yang bertanya? Oh, bukan jawab Ho Sio itu dengan cepat, kami datang kemari buat mencari jodoh. Kembali orang mendapatkan jawaban yang terlebih aneh, hingga akhirnya orang tak mau bertanya-tanya lagi. Lebih-lebih si Nikou kelihatannya tidak senang dikerumuni banyak orang. Pandangan matanya seperti mengusir mereka. Orang banyak lalu memberi jalan pada kedua orang suci yang aneh ini. Beberapa orang yang masih penasaran apa yang hendak dikerjakan kedua orang suci itu mengikutinya dari belakang. Kalau melihat arah jalannya mungkin keduanya hendak memberi selamat pada Pat Pijin Him Him Tian Lok. Oh iya, bisa jadi, besok adalah hari sejidnya dan sekarang juga sudah banyak tamu yang berdatangan. Tapi mana mungkin Pat Pijin Him mempunyai sahabat seperti keduanya yang agak sinting biarpun mereka memakai pakaian orang suci. Pengikut-pengikut itu saling berbincangan satu sama lain, sampai mereka tiba dekat sebuah rumah yang terpajang menandakan di rumah itu sedang ada sesuatu pesta. Beberapa tamu kelihatan diseram di muka tengah bercakap-cakap, mereka juga melihat kedatangan kedua orang suci itu lalu mengawasi keheranan. Seorang centeng telah lari masuk memberi tahukan pada tuan rumah akan adanya kedua tamu aneh. Ah, ini memang kebiasaan orang-orang dari kalangan Kang O, ujar Tian Lok menerima kabar ini, tapi ia juga bertindak keluar. Mereka tentunya mau memperbodoh penduduk, supaya dari mereka dapat digaruh uangnya. Putrinya yang juga mengiringi ayahnya berpendapat lain. Tentang kalangan Kang O, ia mengakui ayahnya telah berpengalaman luas. Tapi ia tidak menghendaki ayahnya nanti sampai berlaku kasar pada kedua pendatang yang tak diundang itu, sengaja ia menganjurkan pada ayahnya supaya berlaku sabar. Seperti telah diterangkan di atas, putri Hem Tian Lok bernama Hem Kun Eng, adalah putri tunggalnya. Tian Lok sendiri mendengar anjuran putrinya jadi tertawa geli. Tentu saja ia tidak akan berlaku kasar, sebab menurut dugaannya mereka datang tentu hanya inginkan sedikit dharmaan darinya. Di muka pintu ayah dan anak itu memandang keluar di mana dua orang aneh itu sedang dikerumuni penduduk. Tiba-tiba Tian Lok mengeluarkan seruan tertahan, dan cepat menyeret lengan putrinya menghampiri tamu yang tak diundang itu. Si Hwasyo juga mempercepat langkahnya diikuti oleh si Nikou setelah melihat tuan rumah keluar. Tian Lok memerintahkan penjaga supaya membuka pintu lebar-lebar. Kedua tamu yang tak sopan itu tidak memperdulikan hormat Tian Lok, dan berlalu begitu saja di samping tuan rumah. Kun Eng mendeluh dalam hati melihat tingkah yang tak pantas ini. Tapi yang diherankan ayahnya tidak menjadi marah. Bahkan juga mengajaknya mengikuti dari belakang. Tamu-tamu Tian Lok lainnya sampai berdiri semua buat melihat lebih jelas siapa gerangan kedua tamu tidak sopan itu. Di antara mereka ada yang mengenalinya, seperti juga Tian Lok mereka membelalakan metu dan mengeluarkan suara kagum. Dua anggota Kang Lam Cithiap. Tanda petik. Si Hwasyo setelah meletakkan pagodanya di atas meja, sedangkan si Nikou melemparkan pecahan-pecahan gendul ke lantai sampai menerbitkan suara berisik. Keduanya serentak mencari tempat duduk. Di sini baru mereka mau menerima penghormatan Tian Lok yang membungkukan badannya dalam-dalam. Hwasyo itu sendiri tertawa berkah-kakan. Ah, sudahlah. Himelo otauji, kau terlalu memakai peradatan. Inikah puterimu? Si Hwasyo memandang pada Kun Eng dengan tak berkesip. Sedangkan Kun Eng sendiri merasa heran apa sebab ayahnya berlaku sedemikian menghormat pada kedua tamu ini. Jika tadi ia yang menganjurkan ayahnya supaya berlaku baik pada orang kalangan Keng O yang berlagak gila, sekarang ia balas pandangan si Hwasyo dengan sinar mata membenci. Baru setelah dijelaskan siapa adanya kedua orang suci itu, Kun Eng mau memberi hormat seperti yang diperintahkan ayahnya. Ternyata si Hwasyo adalah C.C.E. Tian Xiang Cheng Sian Su, dan nama sebenarnya adalah Tio Kong Tai, adalah orang pertama dalam Kang Lam Cithiap. Sedangkan Niko U itu adalah orang ketiga dalam Kang Lam Cithiap, ialah Hwi Tian Xiang Kou Win Cheng Su Tai yang nama aslinya O Chi Hei. Biarpun Kun Eng menganggukan kepala ketika ayahnya menerangkan orang-orang luar biasa itu, dalam hatinya tetap mendongkol pada keduanya terutama pada Xiang Cheng Sian Su yang masih tetap memandanginya. Terlebih dulu kami memberi selamat pada Hem Elo O Tau Chi yang berulang tahun, biarpun kami tak diundang. Semoga diberi panjang umur, dan cepat mendapat menantu. In Cheng Su Tai akhirnya membuka suara juga, seraya menjura pada tuan rumah, siapa mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat itu. Tapi Xiang Cheng Sian Su tidak mengikuti temannya memberi selamat. Disebut perihal jodoh, Kun Eng sendiri jadi malu, cepat ia berlalu dengan muka merah. Kembali Xiang Cheng tertawa berkakakan. Anak yang baik, anak yang baik, sayang sekali dalam hidupnya sebelum mencapai kebahagiaan ia akan mengalami dua kali kedukaan. Dan kasebut-sebut umur orang apa macam. Biarpun kita doakan umur orang akan percuma saja jika Tian telah menakdirkan segala sesuatunya. Ah, Elo O Tau Chi, jika kau ada arak baik, keluarkanlah. Arak di gendulku telah ditumpahkan oleh perempuan sok jual lagak ini. In Cheng Su Tai mendelikan matanya di EJ, sedemikian. Sedangkan Him Tian Lok merasa tidak enak hati disebut-sebutnya perihal umur, padahal lihat tahu orang pertama dari Kang Lam Cithiap itu terkenal juga sebagai ahli peramal. Tetapi Tian Lok tidak mau banyak bicara, dan baru saja ia hendak memanggil pelayan, In Cheng bersuara. Kau boleh minum arak sepuasnya setelah upacara kita selesai. Sampai mampus-mabuk pun aku tak ambil pusing. Bagai ku cukup air dingin saja, Elo O Piao Su. Pekerjaan Tian Lok memang dulunya sebagai Piao Su, pengantar barang, semacam ekspedisi sekarang, yang sudah pensiun. Permintaan yang bertentangan ini membuatnya bingung. Bagusnya siang Cheng Sian Su mau mengalah. Ah, kau benar juga perempuan cerewet, katanya kemudian sambil tersenyum, lalu kata-kata selanjutnya ditujukan pada tuan rumah. Sudah sepuluh tahun lamanya kita berpisah. Di hari sejid ini kami hendak memberikan kenang-kenangan pada kau berupa sepasang pedang mustika. Tian Lok kegirangan, sebab ternyata jago Kang Lam Cithiap yang awet muda ini masih ingat janjinya sepuluh tahun yang lalu. Dalam kegirangannya cepat ia mengutarakan ingin melihat pedang tersebut. In Cheng tersenyum. Terus terang saja, yang membuatnya bukan aku sendiri, tapi perempuan cerewet ini, jika In Cheng selalu dieje sebagai perempuan bawel padahal ia termasuk seorang yang alim tidak banyak bicara kalau tidak perlu benar, Sebenarnya Siang Cheng hendak memancingnya membuka suara. Tapi sekali ini In Cheng tidak meladeninya, ia tetap tersenyum saja. Kau lihat itu, kata Siang Cheng lebih lanjut, sambil menunjuk pada pagoda. Bukankah itu sepasang bunga toh yang indah? Ah, kembali kau men-men, Siang Su, ujar Tian Lok agak kecewa. Tidak. Apakah pernah aku mendustai orang? Itulah juga sepasang pedang yang kujanjikan. Kalau kau tak percaya juga, tanyakan saja sendiri pada Su Tai bawel itu. Tapi In Cheng Su Tai mendahului berkata, ia bicara hal yang benar. Harap kau perhatikan baik-baik bunga toh itu, Eloo Piawosu. Tian Lok dan beberapa tamu lainnya menurut dan menghampiri pagoda itu. Hanya Matthew yang jelis saja dapat melihat bahwa bunga toh itu biarpun kelihatannya benar-benar seperti bunga asli tapi nyatanya agak kaku. Ketika Tian Lok memegangnya, ia terkejut sekali. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa, dan hampir saja jarinya tersayat oleh kelopak bunga toh itu. In Cheng tidak bermaksud mempermainkan orang lebih lama lagi. Ia duduk di atas meja bersemadi, dan mulutnya komat kamit. Semuanya memandang tidak mengerti apa yang hendak dikerjakan Nikowi ini. Begitu juga Kun Eng yang telah keluar kembali turut memperhatikannya. Tiba-tiba In Cheng mengangkat tangan kanannya yang dilambaikan ke arah pagoda. Aneh, salah satu bunga itu terlepas dari tangkainya terbang ke arah tangannya. Bunga itu dilemparkan kembali ke udara, dan terdengar suara berdenting beberapa kali, telah merubah diri jadi sebatang pedang yang bersinar menyilaukan Matthew dan memberi rasa dingin pada para hadirin. Ini yang lelaki kata Nikowi itu, sambil menyambut pangkal pedang tersebut. Sekali lagi In Cheng berbuat hal yang sama. Bunga yang satunya juga terbang dan merubah diri menjadi sebatang pedang yang juga bersinar berkilauan, tapi memberi rasa hangat pada sekelilingnya. Ini yang perempuan. Sekarang sepasang pedang itu telah tergenggam kedua tangan In Cheng. Tian Lok dan hadirin lainnya melengat menyaksikan adegan ini. Kun Eng sampai meleletkan lidahnya karena kagum, tapi dalam hatinya ia merasa girang sekali sebab ia tahu akan menjadi pemilik sepasang pedang mustika itu. Kau lihat sekarang, Eloo Tauji. Betapa liciknya Nikowi ini sampai kau mengira aku telah mendustai kau. Ia telah menyihir sepasang pedang itu menjadi dua bunga toh. Maafkan aku, Sian Su, Tian Lok cepat berkata sambil membungkukan badannya. Enak saja kau bilang aku telah main sihir. Lihat In Cheng memaki temannya, sedangkan tangannya mulai bekerja. Ternyata pedang itu bagaikan mainan karet lemasnya. Sebentar saja In Cheng dapat membentuknya kembali seperti rupa bunga toh. Semuanya mengeluarkan suara kagum. Di tangan In Cheng sepasang pedang itu dapat dibuat lembut ataupun keras. Nah, sekarang hayo kau jangan banyak mulut saja mengoceh dari tadi. Mana sarung untuk kedua pedang ini In Cheng memonyongkan bibirnya pada hwasyo itu. Hahaha baik. Baik, aku pun tak mau kalah dengan kau. Lihat. Sian Cheng lalu mengulapkan tangannya pada pecahan-pecahan gendulnya. Bagaikan kumpulan tawon-tawon yang mengerubungi sekuntum bunga, pecahan-pecahan gendul itu berkumpul semua di tangan Sian Cheng tindih-menindih. Setelah Sian Cheng berseru keras dan melemparkan pecahan-pecahan itu ke atas udara. Kembali orang menyaksikan kemahiran tenaga dalam yang luar biasa. Pecahan-pecahan baja itu telah bersatu kembali, karena hawa panas yang hebat telah mencairkan logam itu. Sian Cheng bergerak cepat. Ketika lempengan itu tiba kembali di tangannya, ia segera menempahnya menjadi lempengan tipis yang panjang. Sebentar kemudian dua bentuk sarung pedang telah menjadi. Sambil bekerja Sian Cheng menyeru pada Tian Lok untuk menyediakan dua macam runce warna emas dan perak, juga segulungan cita merah pengikat sarung selongsong pedang. Kedua pedang yang sudah diubah lagi dari bentuk bunga toh itu kemudian diberi runce oleh En Cheng. Yang laki-laki runce perak, sedangkan yang perempuan runce emas. Sian Cheng juga sudah rapi membungkus sarung selongsong kedua pedang itu. Setelah kedua pedang dimasukkan ke dalam sarungnya kemudian diserahkan pada Tian Lok yang menerimanya dengan hormat sekali. Sepasang pedang ini beri nama Tohoakiam saja yang berarti pedang bunga toh, kata En Cheng kemudian. Aku peringatkan pada kau, Elo Otauji, jangan sekali-sekali kau pandang ringan pada kedua pedang mustika ini. Kau tentu pernah dengar tentang pedang kayu harum yang dibikin oleh golongan cukau, yang biasa digunakan untuk menundukkan siluman dan iblis. Tohoakiam ini aku yang bina sendiri selama 10 tahun atas pesanan Hoesioe dan itu yang katanya akan dipersembahkan pada seorang sahabat baiknya. Kau tak akan berusia lebih dari 100 tahun karenanya jadikanlah sepasang pedang ini sebagai milik keturunan. Tian Lok jadi terharu mendengar wejangan ini, ia sampai menganggukan kepala berkali-kali tanda menerimanya. In Cheng memandang tajam pada Kun Eng. Lalu ia melanjutkan kata-katanya. Biarlah diketahui oleh keturunan him yang akan mewarisi pedang ini. Yang pertama-tama ia tidak boleh gampang menurunkan pedang untuk membunuh sembarangan. Kedua, ia tidak boleh melakukan kejahatan macam apapun dengan mengandalkan pedang ini. Ketiga, sepasang pedang ini harus dirawat dengan baik dan tak boleh kena kotor. Kau harus ingat ini dengan baik. Kun Eng tahu perkataan itu dipesankan kepadanya dan ia segera menganggukan kepala. Tian Lok menghampiri puterinya dan menyerahkan pokiam itu sambil berkata. Kau simpan toho a kiam ini baik-baik. Terdengar suara-suara dari tamu-tamu lainnya yang meminta dipertunjukkan keistimewaan toho a kiam. Orang hanya dapat melihat Xiang Cheng mengulurkan kedua tangannya, dan tahu-tahu kedua pedang itu telah keluar dari sarungnya yang masih tetap dalam genggaman Kun Eng. Kemudian Xiang Cheng bergerak bagaikan titiran di seputar para hadirin. Semuanya merasakan hawa panas berbaur dengan dingin yang luar biasa. Bagi yang belum tinggi ilmu silatnya merasakan badannya panas dingin tak keruan rasa, sampai peluhnya berleleran. Kun Eng sendiri yang telah menerima semua ilmu silat dari ayahnya, tidak mengerti bagaimana Xiang Cheng telah memasukkan toho a kiam ke dalam selongsongnya. Hanya sebegitu saja kah keistimewaan toho a kiam, cuma dapat menerbitkan hawa panas dan dingin nyeletuk seseorang tamu seperti mencemooh Xiang Cheng. Kau gerakan kepala, kata Xiang Cheng Siansu menunjuk pada orang yang nyeletuk itu, lalu menunjuk lagi pada beberapa orang lainnya, kau pinggang, kau lengan baju, kau sepatu, kau celana. Kelima orang yang ditunjuk itu menggerakan badan mereka. Ada yang terlepas ikat kepalanya, yang belah dua sepatunya, sedangkan tiga lainnya telah robek bagian pakaiannya. Begitu tajamnya toho a kiam sanggup membuat kerusakan peralatan penutup badan mereka tanpa mereka sendiri merasa, padahal pedang tadi hanya berkelebatan saja. Bagaimana kalau benar-benar dibabatkan ke tubuh mereka? Kelima orang itu bergidik sendiri. Barulah sekarang semuanya mengagumi pedang bunga toh yang luar biasa itu. Xiang Cheng kemudian mengambil pagodanya yang kini tinggal tertancap batang pohonnya saja. Apalagi? Urusan telah selesai. Mari kita pergi. Apakah kau masih mau menggaruk hidangan orang lagi? Selesai dengan ucapannya In Cheng berjalan keluar dengan cepat biarpun agak timpang sebab seperti pengakuannya pada hwasyu itu kakinya sedang sakit tencok. Xiang Cheng kembali mengeluarkan suara tawanya yang panjang, ia bahkan lompat mendahului In Cheng. Sikapnya yang brutal timbulah Jiya itu tanpa pamitan lagi pada tuan rumah. Tian Lok mengerti keduanya akan berlalu, ia juga tidak mau kalah segera mengejar keduanya, sambil mengulapkan tangannya. Harap Jiwi tunggu dulu. Bagaimana aku tidak jadi malu dipandang orang telah menerima hadiah yang teramat berharga membiarkan tamunya pergi begitu saja? Bisa-bisa aku disebut sebagai telur busuk oleh tamu-tamu lainnya. Tapi bagaimanapun Tian Lok mengerahkan seluruh kepandayan berlarinya, ia tetap ketinggalan pada jarak yang sama. Sedangkan In Cheng yang jalannya tersok-sok ia tidak sanggup mengejarnya. Karena ia hanya berteriak-teriak saja. Harap Jiwi suhu tunda dulu perjalanan untuk dahar bersama kami. Kalau mungkin Jiwi bermalam di tempat kami sampai besok. Besok ada acara ramai yang tentu akan membuat Jiwi gembira. Kali ini Tian Lok mendapatkan jawaban dari si Hwesho yang lebih dulu mengawali dengan tawanya yang nyaring, tetap berjalan cepat atau tidak berpaling. Hahaha! Apa kau bukannya memang telur busuk? Elo atau waji? Aku hendak bertanya pada kau, dari mana kau peroleh uangmu? Dengan suara keras Tian Lok berteriak dengan nafas terputus-putus, sebab ia mulai merasakan lelah dan bajunya mulai basah dengan peluhnya. Aku belum pernah ambil uang yang tidak halal, bukankah Jiwi tahu sendiri? Itu kau benar, In Cheng mewakili kawannya berkata-kata, tapi kau adalah seorang piausu tua yang telah bergelandangan di kalangan Kengow buat belasan tahun lamanya. Selama waktu itu siapa saja yang berani bentrok dengan kau tentu tidak mendapatkan pengampunan lagi. Berapa banyak jiwa yang telah kau cabut? Boleh jadi kau sendiri tidak ingat lagi, karenanya uangmu ada berbau sedikit darah. Kat Ki Jin tidak sanggup membawai hidangan kau yang dibeli dengan uang itu maaf. Kiranya biarpun In Cheng sedang sakit tencok ia masih sanggup mengkelebatkan badannya, dan sekejap mati saja ia telah lenyap dari pandangan Tian Lok yang berdiri menjublak mendengar kata-kata yang menyentuh hatinya itu. Siang Cheng Sian Su tidak mau kalah pada In Cheng yang telah melewati atas kepalanya. Ia juga menjejakan kedua kakinya di tanah lompat Min Jusul Sinikou. Tapi ia masih sempat meninggalkan gemak kata-katanya pada Tian Lok. Maafkan aku sobat, kami masih ada urusan lain yang harus dikerjakan. Aku tahu besok adalah hari sejidmu, dan juga kau merencanakan mencari jodoh bagi putrimu. Aku hanya dapat memberi selamat, dan semoga putrimu akan mendapatkan jodohnya yang setimpal. Siapapun tidak diberitahukan oleh Tian Lok bahwa besok pagi di hari pestanya ia akan menyuruh orang mendirikan panggung Lui Tai. Jelas orang pertama Kang Lam Cithiap itu telah dapat membaca isi hatinya dengan jitu. Ketika Tian Lok memperhatikan di mana ia kini berada, ternyata tanpa terasa ia telah jauh di luar kota CLM. Ia pulang dengan Lisu. Keesokan harinya kita berada di hari penanggalan cegue CEP. Hari kelahiran Hem Tian Lok. Hari itu adalah hari yang dimuliakan oleh keluarga Hem Tian Lok yang hanya terdiri selain dirinya adalah istri dan putri tunggalnya. Pagi-pagi sekali beberapa orang suruhannya telah mendirikan sebuah panggung di pekarangan depan rumah. Tamu-tamunya yang mulai banyak berdatangan semula merasa heran untuk maksud apa panggung Lui Tai didirikan, panggung untuk mengadu kepandayan silat. Tapi mereka sebagai tamu yang terhormat tidak berani langsung bertanya pada cuan rumah. Setelah semua tamu dikira sudah berkumpul semua, cuan rumah bangkit dari kursinya. Ia memberi hormat ke arah semua hadirin. Ia angkat bicara disambut dengan meriah oleh famili dan para kerabatnya. Ia mengatakan merasa girang menerima kehormatan dikunjungi atas undangannya sendiri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian semua famili dan sobat-sobatnya yang telah memberinya selamat. Ia merasa belum pernah berbuat kebaikan, dan lain-lain kata-kata merendah yang menunjukkan betapa luhur budi pekerti tuan rumah itu. Menggunakan kesempatan baik ini, Pat Pijin Himsi beruang tangan delapan yang terkenal di kalangan Kang Owi ini melanjutkan pedatonya, aku ingin mengutarakan sesuatu hal yang sudah lama terpendam dalam hati. Kini setelah setahun lamanya aku mengundurkan diri sebagai Piao Su, aku menginginkan kehidupan yang tenteram di masa depan. Tapi ingat pada puteriku, Kun Eng, yang kini telah berusia 23 tahun. Sampai pada upacara ini para hadirin telah mengerti dengan tujuan apa Lui Tai dibangun. Semuanya bertepuk tangan dengan riuh, terutama para pemudanya yang merasa dirinya memiliki sedikit kepandayan. Suara ramai itu menyebabkan pedato Tian Lok terhenti sejenak. Setelah agak kreda barulah Tian Lok melanjutkan pedatonya. Dalam usia yang cukup lanjut bagi seorang gadis, ia belum juga mendapatkan pasangannya yang setimpal. Mungkin wajahnya yang buruk, ataukah terlalu pemilihnya biarpun sudah banyak yang melamarnya. Ia selalu menolak dengan alasan masih ingin cari pengalaman pada kehidupan remajanya. Tanpa dirasa olehnya bahwa usianya dari tahun ke tahun bertambah terus. Ternyata setelah didesak oleh ibunya pemuda macam bagaimana yang dipenujunya, ia memberi jawaban bahwa ia menghendaki kawan hidup yang memiliki kepandayan buge, silat, melebih dirinya. Sekarang ku rasa adalah temponya untuk mencari jodoh. Aku harap Ciongwi tidak menertawakan diriku yang terlalu memanjakan putri tunggal ini. Aku sayang sekali padanya. Menuruti kemauannya yang tidak dapat ditawar lagi aku bahkan sengaja mendirikan Lui Tai itu untuk maksud tersebut. Jago Soatang itu lalu memandang kesegenap penjuru di saat ia menutup kata-katanya sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang dan mulai berganti warna putih di sana sini. Wajahnya berseri-seri menandakan kebungaan hatinya. Sejenak para hadirin saling berkasak kusuk satu sama lain. Beberapa di antaranya terutama yang muda-muda saling menganjurkan untuk jadi orang pertama yang naik ke atas panggung menghadapi putri bekas Piao Su yang selain termasuk jago belum menemui tandingannya juga termasuk orang yang memiliki kekayaan. Ketambahan lagi kabar tentang Tianlong memperoleh hadiah pedang mustika dengan cepat telah diketahui banyak orang. Jika dikatakan oleh orang tua itu bahwa puterinya berwajah buruk semua orang juga tahu itu hanya kata-kata yang terlalu merendah. Siapa yang tidak tahu kuneng yang bertubuh langsing jangkung semampai dengan wajahnya yang cantik. Hati pemuda manapun terkesiap mendengar tantangan pibu untuk mencari jodoh ini. Bagi yang tidak pernah belajar silat, bu menyesal tidak dari masa kanak-kanak mempelajarinya. Tiba-tiba seorang yang kelihatan sudah cukup umur tapi masih berbadan kekar dari arah duduk sebelah timur bangkit dari kursinya, dan sekali enjot tubuhnya telah berada di atas luitai. Ia menjurah kepada Tianlong dan juga kepada hadirin yang berada di bawahnya. Setelah mana ia memeluk tangannya di muka dadanya. Semua orang mengenalinya sebagai Chiu Beng Tusi Lutung Besi atau Tiat Pue Ewan. Ia telah mulai bicara sambil tertawa. Kehendak him elo opiao sumemang ide yang baik, liat wei barangkali belum tahu terang tentang nonahem. Aku mengenalnya dengan baik. Nonahem sangat cantik dan ilmu silatnya yang diturunkan dari ayahnya cukup sempurna. Karenanya siapa yang berhasil menjadi jodohnya bagaikan lebih bahagia dari menang main matiok jutaan tel. Nenek bilang itu berbahagia, hahaha. Baiklah, dengan memberanikan diri saya yang tua bangka ini mengajukan diri sebagai wasit jika chuan rumahnya berkenan. Semua tamu menjadi geli dan sorak ramai diiringi tepuk tangan menyambut kata-kata lelucon itu. Chiu Beng Tusi memandang pada Tian Lok meminta pendapat atas pengangkatan dirinya sebagai wasit pibu itu. Tian Lok tersenyum sambil memandang pada sahabat kentalnya ini seraya menganggukan kepala tanda setujunya. Sebelumnya terima kasih setelah chuan rumah berkenan, sambung katanya pula. Sekarang wasit mempersilahkan Nonahem Kun Eng muncul sendiri. Metu chuan Beng Tusi dapat menangkap gerak di balik tirai di belakang Tian Lok dan ia menduga Kun Eng bersembunyi di sana. Dugaannya tepat, sesosok bayangan gesit sekali bagaikan burung wale telah hinggap di atas luitai di samping orang tua itu. Bagus! Bagus, tidak percuma Hem Lo Oeng Hiong mendidik anak ini. Ginkangnya cukup sempurna. Beng Tusi memuji serta membalas penghormatan gadis itu kepadanya. Hadirin juga diam-diam di dalam hati memuji pada kelincahan gerak Kun Eng. Gadis ini berpakaian ringkas warna biru terusan dengan celananya. Begitu juga sepatu dan kaos kakinya serba biru. Rambutnya digulung ke atas berupa sebuah kondai yang diikat dengan pelangi yang juga berwarna biru, menyebabkan dirinya kelihatan terang sekali tertimpa sinar matahari pagi. Di sini berkumpul sekalian sobat kerabat kita. Antara mereka tentu akan ada yang berniat mencoba kau. Ciu El Oopahu telah diangkat menjadi wasit yang akan memutuskan siapa menang dan siapa yang kalah. Baiknya kau jangan memandang remeh pada setiap lawan, dan kau harus berlaku hati-hati, anakku. Tian Lok memesankan pada Kun Eng yang juga mengangguk, setelah mana jago tua itu duduk kembali. Kun Eng memperlihatkan simpatiknya dengan membungkukan badan ke arah para hadirin yang disambut dengan tepuk tangan serta suara-suara mengagumi Kun Eng. Gadis ini jadi malu sendiri, mukanya merah dadu. Ia sendiri berada di atas dapat memandang dengan jelas kepada semua tamu sekilas pandang. Ada yang putih, yang hitam, yang jangkung, yang cakep, yang jelek, yang tua dan yang muda beraneka corak wajah yang kesemuanya memandangi dirinya. Juga dari tamu-tamu wanita yang ditemani ibunya tidak kurang pula mengagumi Kun Eng tercampur rasa iri, karena tubuh Kun Eng yang jangkung semampai dalam pakaiannya yang rintas itu kelihatan molek sekali. Karena likatnya Kun Eng cepat mundur ke tengah Arna siap menantikan lawan. Chiu Beng Tzu melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan merangkap juga wasit dan juri itu, sudah membuka suaranya kembali. Sekarang pertandingan dibuka. Siapa saja di antara tuan-tuan yang dirinya merasa semibat dengan nona kun Eng dan merasa masih muda serta belum menikah dipersilahkan naik ke atas untuk mencoba-coba. Xiao Te ingin mencoba, seorang pemuda berwajah jenaka tiba-tiba maju ke muka. Tapi lucunya ia mencari-cari tangga untuk naik ke atas. Panggung Lui Tai memang sengaja dibuat tinggi dan tidak diberi tangga untuk naik ke atas. Bagi yang memiliki ilmu ringankan tubuh yang masih rendah tentu saja tidak berani mencobanya. Nona Hem tergerak hatinya ketika melihat pemuda ini. Bangun tubuhnya sedang saja, tapi sikapnya seperti ketelolan. Kulit tubuhnya juga tidak dapat dikatakan hitam maupun putih. Tapi kun Eng jadi kecewa karena pemuda ini seperti badut saja bergaya di bawah panggung. Ia masih mengitar ke sana kemari dan menggerutu sendiri. Penonton menertawai lagaknya. Mana tangganya untuk naik ke atas gerutunya dan orang semakin santar menyorakinya. Lompat. Lompat, badut ke kau. Bagaimana sih mau pibu tapi kagak becus lompat teriak seseorang dan ia mendahului lompat ke atas. Huh, biarlah aku yang mengajukan diri lebih dulu, kata pemuda kedua yang telah menjejakan kakinya di atas papan Lui Tai. Pemuda pertama memandang ke atas dengan wajah kosong. Kemudian ia masih mencoba dengan jalan merambat di salah satu tiang. Ia berhasil juga menaiki tiang itu untuk kemudian duduk di tepian panggung. Tentu saja pemandangan yang lucu ini membuat hadirin semakin gaduh. Tian Lok sendiri turut tertawa. Pemuda kedua yang sedang memberi hormat pada Beng Tu dan Nonahem berpaling pada pemuda dungu yang kelihatan kelelahan habis merambat di tiang itu. Karena aku yang tiba lebih dulu di atas sini, jadi aku yang pertama berhak maju. Pemuda yang sedang menghampiri orang yang duduk di tepian itu dikenal orang bernama The Pek adalah seorang muda berwajah bersih. Bibirnya merah dan pundak leher, tapi badannya agak kurus. Secara keseluruhan ia termasuk cakap, tapi siapapun mengetahui ia mempunyai sifat suka memandang rendah pada setiap orang dan mempunyai nama yang kurang baik. Tian Lok merasa kurang enak hati, sebab pemuda ini banyak akal liciknya. Ia menghuatirkan puterinya yang belum berpengalaman dalam bertempur secara terbuka. Ia menyesal tak dapat mencegah pemuda yang sombong itu. Kesombongannya itu terbukti ketika ia mendekat pada pemuda pertama dan mengirimkan dupakannya, selesai dengan kata-katanya. Pemuda dungu itu kelabahkan, tapi bagusnya di saat kaki depek hampir mengenai perutnya ia keburu merebahkan dirinya rata dengan papan. Kaki depek melayang di atas punggungnya. Mengapa kau jadi mau berkelahi denganku? Apakah kau naksir padaku, hah? Aku laki-laki tahu. Sana pergi lawan nona kuneng kalau berani. Soal memutuskan siapa lawan pertama bukan kau yang memutuskan, tapi wasit yang harus bersuara. Dalam keadaan rebah ia masih dapat mengeluarkan kata-kata makiannya yang lebih mirip kata-kata banyolan. Bagi matu yang awas dapat melihat bahwa gerak rebah pemuda dungu itu bukan sembarangan gerak. Begitu juga kuneng dapat melihatnya, diam-diam ia merasa gembira kalau benar pemuda berwajah jujur ini hanya pura-pura dungu saja. Gagal dengan dupakannya dan kena hinaan lagi, depek jadi sengit. Ia mengubah gerak tendangnya mengarah lurus ke tulang iga orang yang masih dalam keadaan rebah memandang pada Bengtus seakan meminta cepat memberi keputusan siapa yang pertama berhak maju bertanding dengan him. Begitu juga kuneng sampai menekap mulutnya menyaksikan tendangan maut itu. Bila dupakan pertama hanya merupakan dupakan mengusir tanpa memakai banyak tenaga, kini tendangan ini tidak boleh dibuat main. Kalau iga pemuda itu terkena tentu akan remuk dan terjungkal ke bawah panggung. Bengtus hendak mencegah depek, tapi sudah kasip. Penonton-penonton yang tidak mengenal pada pemuda pertama itu jadi kaget juga sampai ada yang berdiri di atas kursinya. Tetapi depek kembali menendang angin. Ia sendiri tidak mengerti bagaimana caranya pemuda ketolol-tololan itu telah menggeser badannya. Namun karena pemuda itu rebah terlalu pinggir penggeseran badannya menyebabkan ia jatuh di udara. Bagusnya ia sempat menyambar tepian papan hingga ia tidak sampai terjatuh ke bawah panggung yang cukup tinggi letaknya. Orang membayangkan jika ia sampai jatuh mungkin kakinya bisa patah, atau badannya luka-luka, syukur ia masih dapat bergelajutan di tepi papan itu. Ketelengasan depek membuat hadirin mengeluarkan suara tertahan ketika depek menginjak-injak tangan yang berpegangan di ujung papan itu. Suara-suara tidak puas. Dilontarkan pada depek. Tapi Tian Lok masih awas matanya dapat melihat pada setiap jejakan kaki ke tangan pemuda itu selalu kandas, karena tangan itu dengan lincah selalu berpindah-pindah pegangannya. Cukup, dekongcu. Kau yang berhak maju lebih dulu. Beng Tu menarik lengan depek yang masih saja menjejakan telapak sepatunya di tangan orang. Sang, penasaran sebab pemuda saingannya belum mau melepaskan ujung papan Luitai. Kemudian Beng Tu bantu menarik ke atas tubuh pemuda konyol itu. Pucat pasi wajahnya, tapi ia masih dapat tersenyum dan mengucapkan terima kasihnya. Nah, setelah wasit memutuskan kau yang berhak maju, ya persilahkan saja, jangan jadi sengit padaku. Nah, aku yang tidak becus lompat ke atas ini akan mengundurkan diri saja.